selamat menikmati 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 unit 10 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nomor 4 t-shirt t-shirt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati his head selamat menikmati 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 Panduan yang ada di kaset tadi. Sekarang kita lihat cerita bergambarnya. Number one, picture number one, gambar nomor satu. What color is his head? Apa warna topinya? Cara jawabnya, his head is green. His head is green. Jadi ini cara menjawab dengan benar, yang lengkap. Jangan langsung green. Pakai kalimat yang lengkap. His head is green. Kemudian picture number two. Gambar nomor dua, ada kotak yang kosong. Ini tugasnya kalian untuk menulis kira-kira apa kalimatnya. Pasti itu pertanyaan. Sesuai yang aktivitas yang A tadi. Kalian pilih nomor satu atau nomor dua yang kalian tulis. Yang A, yang paling atas tadi. Yang mana kalimat tanyanya? Oke, yang nomor satu. Yang A, nomor satu. Kalian tulis di kotak yang kosong itu. Jadi, cerita bergambar nomor dua. Kotak yang kosong, tulisannya. What color is her dress? Kamu tulis di situ ya, disalin ya. Kalian pelan-pelan tulisnya. Lihat nomor satu, pelan-pelan. What color is her dress? Sorry, saya ulang lagi ya. What color is her dress? What color is her dress? Her dress is yellow, gitu ya. Jadi, taunya warna kuning. Kemudian, cerita bergambar nomor tiga. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Kemudian, jawabannya apa? Kalian lihat yang aktivitas yang A. Jadi, yang paling atas. Jadi, yang nomor dua. Kamu tuliskan di situ. His t-shirt is blue, gitu ya. Jadi, kalian tulis di kotak yang kosong tadi. His t-shirt is blue. Kita baca, ulang. What color is his t-shirt? His t-shirt is blue. Oke, seperti itu. Oke, anak-anak. Saya kira cukup sekian materi yang saya berikan lewat video ini. Semoga bermanfaat. Dan bisa untuk panduan kalian belajar di rumah masing-masing. Sekarang, Miss Reddy memberikan tugas. Tugasnya ada di GF atau Google Form. Ya, hari ini kita belum mengerjakan workbook. Tapi, Miss Reddy memberikan link GF atau Google Form. Yang akan diberikan setelah tayangan video ini. Ya, setelah video ini. Nanti, ibu guru kalian akan memberikan link GF. Tolong dikerjakan. Ya, kerjakan dengan baik. Yang mandiri. Yang tertip. Yang disiplin. Oke, anak-anak. Saya kira cukup sekian. And I say thank you very much. And good morning. And let us pray. Kita tutup dengan berdoa. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning. Is now, and ever shall be, world without end. Amen. Holy Mary de la Serada, pray for us. Amen. In the name of the Father, and to the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oke, thank you everybody. Ya, good luck. Selamat mengerjakan latihannya.